Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dianggap sebagai penyebab atas kematian enam sandera di Gaza. Sejumlah keluarga sandera menganggap Netanyahu sengaja membiarkan para sandera. Dalam aksi demonstrasi di depan markas IDF di Tela Afif, keluarga sandera mengatakan Netanyahu dan mitranya di kabinet memutuskan menghancurkan kesepakatan gencatan sandera dan dengan melakukan rekayasa koridor Philadelphia. Merespons kematian enam sandera, Netanyahu justru menyalahkan pihak Hamas. Netanyahu juga kembali cekcok dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant soal pembebasan sandera. Ia disinyalir lebih memprioritaskan pasukan Israel di koridor Philadelphia ketimbang menyelamatkan sandera yang tersisa. Gallant diketahui telah berulang kali mendesak dilakukannya pembebasan sandera. Melalui unggahan di akun X, Gallant mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga para sandera. Ia juga menegaskan bahwa sandera yang masih di tawan Hamas harus dipulangkan. Dikatakan oleh Gallant bahwa kabinet harus segera bersidang dan membatalkan keputusan yang dibuat pada hari Kamis pekan lalu. Keputusan itu mengacu pada upaya mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia. Hal ini dilakukan Netanyahu dengan alasan agar mencegah Hamas menyelundupkan senjata dari Mesir. Adapun saat ini diperkirakan masih ada 101 tawanan yang masih ada di Gaza. Belum diketahui nasib mereka saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.